salam wikom warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bentale cuy jadi video kita bermain game Roblox lagi dan kali ini gua kembali bermain game anime Fighter simulator yang dimana nih cuy game ini lagi dan lagi ada update cuy yang dimana tuh untuk update terbaru dia ada pulau ini ya pulau Hunter x Hunter cuy ini untuk ke pulau Ono gue membutuhkan duit sebesar 500 juta cuy cuman ini karena duit gue masih kurang ya masih ya masih 60 juta gitu dan ditambah juga gua kan ya belum apa namanya belum sempet bikin video di map ini nih di map apa namanya di map Tokyo goal gitu kan jadi udahlah ya ini gua di map Tokyo goal dulu dan nanti untuk di next video gua akan pindah ke map ini cuy ya ke mapnya Hunter x Hunter dari sini ya seperti biasa deh seperti kayak sebelum sebelumnya gitu kita bakal gacha dulu cuy karena gua disini belum sama sekali mendapatkan karakter sama sekali gimana sih maksudnya maksudnya tuh gua belum sama sekali mendapatkan babu untuk gunakan di sini gitu cuy ya jadi sini gua mau gacha dulu ya gua mau gacha sekitar lima kali atau empat sekali aja ya enggak usah boros-boros karena buat pindah ke pulau berikutnya tuh butuh uang yang sangat banyak cuy ya jadi gua mau gacha dulu sekali kita lihat ya ih uh sudah petrel bentar 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 kok ini gua sekali buka langsung dua ya bentar lu cuy ini sekali buka dua kenapa nih apa gara-gara gua kemarin nyelesaikan ini nih kayaknya ini deh gara-gara ini deh kayaknya cuy ya gua juga nggak tahu kalau kalian tau kalian tolong komen di bawah gua nggak tahu cuman soalnya kemarin tuh gua sempet kayak gacha material gitu ya apa sih itu material apa gitu gua lupa namanya yang ada di map itu ya di map Dragon Ball gitu ini gua baru tahu gacha langsung dapet dua cuy ya asik kayak gini ya dengan harga yang sama tapi dapet dua gitu jadi kesempatan gua untuk mendapatkan yang bagus itu lebih besar ya daripada yang sebelum-sebelumnya kan gua gacha cuman satu 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 gitu sekarang gacha sekali pencet dapet dua cuy gokil boleh 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 tadi gua dapet rar lagi cuy B2 ya oke dapet kamen dapetkan Nike ya bentar cuy ini gua isain deh lagi deh ya tanggung deh ya lagi cuy itu kalau udah nge-gacha sekali tuh mau gacha terus lu bawahnya kalian gitu nggak sih kayak mau terus gitu kayak penasaran gitu sampai habisin aja kali ya habisin aja deh ya slow aja ntar gampang kalau buat nyeri duit mah habisinnya dulu ya kan dan gak mungkin juga langsung hari ini gua bakal nyari duit dapet gitu kan eh gua gacha lagi Oh enggak cuy ternyata ini gua sekali buka itu duitnya double ya yang dikeluarin ini main kan kalau sekali buka tiga juta ya ini gara-gara ada dua kali ini jadi gua harus ngeluarin sekitar enam juta cuy ya sama aja bohong sih gitu rugi juga cuy tapi ya udah lah ya enjoy aja langsung aja deh mau gue ganti ya untuk siapa nih Tanjiro ama Jenetsu yang dimana di sini ya untuk karakternya ini kamennya ada Kaneki sama siapa sini ini istrinya Kaneki siapa namanya gue lupa dah bekas ini namanya bekas pegawai kedai namanya siapa kalian kalau tahu komen di bawah cuy gue lupa bener udah lama banget nonton Tokyo Ghoul ya di sini gua bakal pakai Jason aja ini Jason nih yang ini ya yang dimakan sama Kaneki aja kalau kalian belum nonton kalian tonton aja lah intinya nih Jason ini adalah orang ya yang ini ya yang ngebully Kaneki gitu parah banget emangnya Oke ini gua bakal views dulu yang gua tuh deh kalian tuh di views Bang gitu Oke nih gua views ya karena katanya di views ini buat nambahin level katanya begitu ya ini gua mau ngefuse dulu Oke udah di views yang kedua ini gua bakal views eh kok di unequipin tersekalibos mohon maaf nih sabarnya ini pakai Jason gini kita views lagi let's go mungkin kayaknya satu ini enggak gua pakai ada jasonnya gua mau tahu juga nih Kaneki skillnya gimana kita coba dulu cuy ya eh kita ajarin dulu nih si Tati ya oke kita ajar cuy gue mulai dulu skillnya kayak gimana Jason sama Kaneki yang jelas sih pasti bakal ngeluarin Kagune gitu kan cuman Wow wih kagunanya Jason keren anjir sumpah skillnya bagus anjir nih kalian bisa lihat nih nih tuh itu detail Kagune nya bagus banget cuy boleh sih tuh ik keren sih asli cuy keren cenggah bohong gua tapi bentar dulu nih bentar dulu nih gue liat-liat di atas ada yang lagi ngajar ini cuy ya ada yang lagi ngajar Eto Yosimura kan jadi sini tuh untuk bossnya dia tuh Eto Yosimura cuy dan kalau misalnya untuk secret boss ya atau boss rahasia dia di sebelah sini nih nih ada di bangunan warna biru ini siapa gitu namanya gue lupa deh Nah tuh cuy kalau kalian bisa kita lihat ya ini secret boss nah berhubung nggak ada yang ngelawan kan dan ini gua lihat ada yang lagi ngelajar Eto gitu kita nebeng aja ya kan Membabu nebeng gitu emang paling enak main game manufacturer itu iya nebeng gitu Oke waktunya kita menebeng cuy ya Coba ini gua dapet info dari temen-temen gitu kan yang nonton live streaming waktu itu katanya gus dapetin almaik dulu cuy katanya tuh almaik enak gitu dipakai buat ngajar-ngajar kayak gini Emang iya cuy ya gue mau nanya sama kalian gitu kalau misalnya emang bener sih niat gua gua nanti mungkin bakal nyari almaik ya tapi nanti kalau misalnya gua udah kebuka tuh ya udah kebuka pulau Hunter x Hunter gitu kalau sekarang kan gua lagi fokus ini ya maksudnya lagi fokus buat ini buat nyari duit dulu gitu biar pindah pulau gitu biar enak gitu maksudnya iya sesuai update-an gitu ada update-an ya gua udah masuk ke map tersebut gitu biar enggak telat aja gitu lebih cepat-cepat ya karena ini game update cepet banget cuy sumpah lho belum lama ini kan update ini ya Tokyo Ghoul terus beberapa minggu kemudian itu langsung masuk ke update Hunter x Hunter cuy gokil nggak coba tuh gua suka sih sebenarnya mendeveloper-developer kayak gini nih maksudnya iya dia tuh nggak stuck disitu gitu kalau misalnya udah ada update-an baru dan emang player-player tuh udah ya bisa dibilang kayak udah dapet semua karakternya atau mungkin udah sampai di update-an terbaru semua gitu developernya tuh langsung ini cuy langsung apa namanya langsung bikin update-an baru yang dimana itu bikin player tuh jadi nggak bosen cuy itu sih sebenarnya emang yang diperluin sama player-player tuh sebenarnya itu sih jadi kalau misalnya gamenya udah apa namanya ya bisa dibilang kayak udah jadul banget nih update-annya gitu atau mungkin player sudah merasa bosan karena dia sudah punya segalanya ya udah gitu bikin aja update baru gitu dan ini termasuk cukup rajin sih menurut gua ya jadi ya pokoknya respect lah ya untuk developer-developer yang emang mau update gitu mantep-mantep cuy ya walaupun game simpel gitu game ya cuman membabu membabu gaming gitu terus cuman kayak gaca-gaca gitu kalau misalnya sendiri ngajar yang darahnya 1,65 billion ini susahnya minta ampun nggak susah sih cuman lama aja cuy ya kalau kalian solo nih kayak karakternya masih kayak punya gue gini nih ya beresnya bisa lima hari tapi nggak sih nggak selebih itu juga mungkin ya beres sekitar 1 jam kali ya atau mungkin 2 jam gitu ya nggak tahu juga sih gua juga belum nyoba cuy tapi nanti kayaknya bakal gua coba solo ngelawan eto yoshi murah gua pengen tahu juga sih eh gua mau tahu gitu kalau misalnya karakter gua yang sampah kayak begini nih yang cuman memiliki jason gitu seperti apa gitu kan dan ini tadi udah lihat skill dari kaneki kan udah kita pakai jason aja deh kaneki tidak terlalu bagus kalinya damagenya kecil cuy ya maklum Kamen eh kalian mau berharap apa gitu dari unit Kamen tuh itu mau berharap apa unit Kamen bisa punya damage yang lumayan aja juga itu udah cukup menurut gua kalau gede banget ngga nggak usah Kamen dong itunya langsung aja kasih ke mythical gitu kan ya namanya juga Kamen gitu tapi ya udah lain aja dan ini udah pengen beres sedikit lagi let's go ini menurut kalian game ini seru nggak sih menurut kalian ya gue nanya gitu karena dilihat-lihat game ini yang main banyak banget loh walaupun banyak dari kalian tuh yang bilang sama gua kayak game gabut game cuman babu simulator game rame nggak jelas bahkan ada yang bilang sampai kayak grafiknya jelek dan segala macem plastik apa segala macem gitu tapi belum kalian tahu cuy game ini walaupun grafiknya ya seperti plastik kalian bisa lihat ya teksturnya plastik gitu tapi game ini yang main banyak cuy ya kita nggak bisa tuh untuk menutup mata dengan bilang kayak wah tidak rame gitu enggak cuy ini game rame beneran terakhir gue lihat tadi pas gue pengen masuk main ini yang main dari Rp50.000 gokil aja game sesimpel ini ambil Rp50.000 mantep banget sih kalau menurut gue sih kayaknya ya itu yang pernah gue bilang ya kayaknya orang-orang tuh penasaran penasaran sama skill-skill unitnya terus tambah juga sekarang kan ada mode trial juga jadi orang-orang tuh ya pada mencoba-mencoba trial gitu kan yang dimana tuh orang-orang pengen nyoba sampai di room yang jauh gitu kan karena terakhir gue tuh nyoba ini ya maksudnya nyoba main trial gitu gue sama si siapa namanya Silver Prabu gitu namanya gue lupa apa siapa ya pokoknya namanya Silver Prabu gitu gue main trial berdua sama dia dan gue tuh cuman sampai di room 45 atau 46 kalau nggak salah ada kesanannya udah mulai susah ya susahnya bukan karena kita yang dipukul nih buat kalian nggak tahu ya bukan karena kita dipukul sama NPC nya tapi kita mukul NPC nya lama banget cuy asli dah jadi mungkin kayaknya gara-gara itu juga kenapa player sekarang jadi banyak yang main gitu dan ditambah juga selain itu disini tuh ada mount cuy nih kalian bisa lihat jadi kita tuh bisa menaiki ya ini mount gitu kendaraan gitu lebih tepatnya ya jadi kayak gini nih ini gua nggak tahu cara dapetinnya gimana kalian coba komen di bawah cara dapetinnya gimana cuy ini gua baru tahu nih tentang bukan nah tentang ini nih ini tentang upgrade jadi setiap kalian berhasil memenuhi ini ya memenuhi syaratnya ini itu kalian kayak dapet sesuatu gitu tuh nih kayak dapetin ini 10% yen terus ada 0,5 lucky gitu terus ini inventory 25 space ini gua baru tahu cuy jadi kalian itu kalau main game ini saran gua selesaiin quest ini cuy ini berguna banget ya apalagi yang tadi yang ini nih ini Extra Star juga lumayan berguna kalau menurut gua jadi kalian coba selesaiin ini cuy ya selesaiin quest-questnya ini kan ini lumayan berguna juga sih tapi ini berhubung gua sangat males gitu jadi belum gua buka semua nanti paling ya gua buka satu-satu santai pokoknya di live streaming aja kali ya buat ngebukanya gitu ya lebih enjoy oke dikit lagi cuy let's go emang paling enak kalau nebeng tuh paling enak cuy paling seger itu nebeng emang nggak ada lagi udah nebeng itu udah wah sebuah kalau kenikmatan nah di game ini beneran deh kalian gitu nggak sih maksudnya kalian main di public gitu terus ya nebeng gitu ada orang yang ngajar kan ikut-ikutan gitu kayak gitu nggak sih kalau gue gitu ya Maksudnya gua sejujurnya lebih seneng main di public kalau main game ini daripada gua main di private server karena private server kan ya gua cuman sendiri gitu ya alone gitu sendirian gitu Joms gitu kan kayak bete gitu mau kuliah lama bener gitu kan kayak bisa habis satu abad gitu sederhana kalau gue di public gua tuh dibantu sama public cuy sebenernya nggak dibantu sih Guanya aja ini mah yang mau nebeng gitu cuman ya memang gua akuin untuk di public main game ini lumayan menyenangkan sih karena public disini kan nggak bisa ngekill satu sama lainnya yang cuman bisa dilakukan adalah iya kayak begini gitu kalian bisa lihat gini doang udah ya tuh dia mukulin terus gua ikutan gitu ya anggap aja lah hitung-hitung dibantu public gitu di carry public cuy kapan lagi kita bisa menemukan pabrik yang asik gitu kan Iya nggak biasanya kalau di game-game grinding gitu ketemu pabrik pasti ya yang lawan adalah dirusuhin lah dipukulin lah gitu atau segala macem dibacotin gitu kalau di sini tidak cuy di sini tuh public family friendly ya jadi nikmat banget kalau main di public dan kalau kalian ketemu gue di public ya udah kalian sapa aja cuy atau mungkin kalian main bareng sama gue gitu kalau gue lagi di public dan ketemu cuy ya kalau nggak ketemu ya jangan dipaksain juga gitu karena gue juga nggak setiap hari main cuy ya ini gue main paling kalau lagi record lagi live streaming gitu kenapa gue jadi cerita sih tapi ya udah lah ya aja aja oke cuy berdikit lagi nih udah ya udah puluhan juta nih udah dibawah ratusan ya cepet banget gila kalau ditek kayak gini ya kalau misalnya puluhan tuh cepet banget katanya kota di pas masih ratusan tuh kini lama banget dah cepet-cepet yulet-gulet-gulet-gulet-gulet gue mau tahu nih duit gue berapa nih kayaknya duit gue bakal jadi 40 juta deh kayaknya kayaknya ya gak tau juga sih kita lihat sama-sama cuy ya akan dapet berapa nih duit cuy ayo dong ini lama banget anjir lama lama banget cuy oke dikit lagi cuy let's go dapet berapa dapet sekitar 39 juta cuy oke ternyata meleset sedikit ya ya udah lain jadi gini cuy untuk game anime Fighter simulator dan nanti di next video secepatnya gue bakal ini ya bakal cepet-cepet pindah ke map Hunter X Hunter tenangnya santui pokoknya cuy jadi gini untuk video kali ini makasih banget buat kalau saya mau segini apa lagi yang ada skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segi untuk video kali ini kalau minyak minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 on you Terima kasih telah menonton!